Banten adalah sebuah provinsi yang berada di paling barat Pulau Jawa Banten atau dahulu dikenal dengan nama Bantam pada masa lalu merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur Banten pada abad kelima merupakan bagian dari kerajaan Taruma Negara dan salah satu prasasti peninggalan kerajaan Taruma Negara adalah Cidang Hiang atau Prasasti Lebak yang ditemukan di kampung Lebak di tepi Cidang Hiang, kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten di masa kesultanan, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara dan pada awal abad ke-17 Masehi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia pelabuhan itu sangat menunjang bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat Banten dari zaman kesultanan hingga saat ini sebagian besar anggota masyarakat Banten memeluk agama Islam dengan semangat religius yang sangat tinggi tetapi pemeluk agama lain juga dapat hidup berdampingan dengan damai di tanah Banten selain itu, Banten juga terkenal dengan kekayaan budayanya dan yang paling terkenal di Banten adalah soal seni bela diri pencaksilat dan debus maka wajar sejak dulu banyak jawara yang lahir di tanah Banten nah, ngomongin soal jawara kali ini mbah mau cerita tentang seorang jawara Banten bernama Kang Jaya dia merupakan jawara sakti yang sempat dijebloskan ke penjara karena terlibat keributan di pasar dan di dalam penjara itulah, Kang Jaya harus menghadapi tantangan baru yaitu berhadapan dengan para gangster sadis yang ada di dalam penjara baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya dulu dia pernah menghabiskan masa remajanya dengan bergabung dengan grup OYAG itu adalah grup jawara yang seringkali berbuat onar di kawasan Banten Kang Jaya sudah malang melintang di dunia perjawaraan ia dan komplotan grup OYAG seringkali mengobrak abrik perkampungan yang ada di Banten tak jarang mereka harus berduel dengan masyarakat yang menentang grup OYAG beberapa kali Kang Jaya sempat celaka dalam pertarungan melawan para penentang grup OYAG namun seiring berjalannya waktu, Kang Jaya berhasil mengembangkan kemampuan bela dirinya ia pun semakin dikenal luas oleh masyarakat Banten sebagai jawara yang kuat dan bengis hingga pada suatu hari, saat Kang Jaya berusia 35 tahun dia menemukan titik jenuh dalam hidupnya dia bosan menjadi jawara yang menindas orang-orang lemah Kang Jaya akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup OYAG dan menjadi rakyat biasa untung saja masyarakat di kampung kelahiran Kang Jaya mau menerima kembali sang jawara itu mereka senang melihat Kang Jaya sudah bertobat setelah 10 tahun, akhirnya Kang Jaya pulang ke kampung kelahirannya yang berada di pinggiran kota Serang Banten Kang Jaya sudah tidak punya orang tua ibu Kang Jaya meninggal saat ia masih berumur 5 tahun sementara bapaknya kawin lagi dengan wanita muda dan pergi meninggalkan Kang Jaya yang masih kecil neneknya lah yang membesarkan Kang Jaya di sebuah rumah yang berukuran kecil Kang Jaya hidup bersama neneknya dan saat neneknya itu meninggal Kang Jaya merantau ke berbagai tempat di Banten hingga ia bergabung dengan grup OYAG dan kini setelah sekian tahun ia pulang ke rumah neneknya rumah itu tampak sudah sangat usang dengan modal seadanya Kang Jaya merenovasi rumah peninggalan neneknya itu dan setelah merenovasi rumah masih ada sedikit sisa uang yang dimiliki Kang Jaya ia pun menggunakan uang itu untuk perdagang ikan asin ia berdagang di sebuah pasar yang tak jauh dari rumahnya di pasar itulah Kang Jaya bertemu dengan jodoh seorang wanita cantik yang baik jujur menerima apa adanya namanya Nyai Ningsih umurnya jauh di bawah Kang Jaya lelaki itu sangat beruntung walaupun dulunya Kang Jaya seorang berandal tapi Nyai Ningsih tidak mau mengungkit-ungkit masa lalu Kang Jaya mereka pun menikah hanya dengan mahar seribu perak maklum sebelum keluar dari grup OYAG Kang Jaya hidup pas-pasan dia hanya mengandalkan sedikit untung dari berjualan ikan asin nah suatu hari pasar tempat Kang Jaya berdagang didatangi oleh kawanan grup OYAG jumlah mereka sekitar 10 orang Kang Jaya kenal mereka semua dia mencoba untuk melobi kelompok pembuat onar itu agar tidak memeras para perdagang yang ada di pasar namun sia-sia Kang Jaya tak sanggup mengujuk mereka grup OYAG bahkan merampas uang receh dari kantongnya Kang Jaya kembalikan uangku desis Kang Jaya dia tertunduk kedua tangannya mengepal tampaknya Kang Jaya sudah siap untuk menghajar komplotan grup OYAG itu emangnya kau mau apa ha? kau bukan lagi kelompok grup OYAG kalau kau berontak kau pasti tewas di pasar ini ucap salah satu anggota grup OYAG kembalikan uangku ucap Kang Jaya namun lagi-lagi grup OYAG itu enggan mengembalikan uang milik Kang Jaya sontak saja keributan terjadi di pasar tersebut Kang Jaya bertarung habis-habisan melawan sepuluh orang ucap Kang Jaya namun lagi-lagi grup OYAG itu enggan mengembalikan uang milik Kang Jaya sontak saja keributan terjadi di pasar tersebut Kang Jaya bertarung habis-habisan melawan sepuluh orang tentu Kang Jaya kewalahan tapi dia berhasil membunuh dua orang anggota grup OYAG dalam kerusuhan itu hampir saja Kang Jaya tewas untung saja ada aparat yang berdatangan mereka langsung menangkap Kang Jaya dan anggota grup OYAG sebenarnya aparat sudah berusaha sebisa mungkin untuk memberantas grup OYAG tapi anggota grup OYAG sangat banyak dan sudah mengakar di berbagai wilayah sehingga polisi kesulitan memberantas mereka sampai ke akar-akarnya mereka pun ditetapkan sebagai tersangka karena sudah berbuat onar saat itu Kang Jaya tidak melakukan pembelaan apapun karena ada salah satu anggota grup OYAG yang memberikan kesaksian kalau Kang Jaya dulunya juga merupakan bagian dari grup OYAG jadinya Kang Jaya ini semakin terpojok akhirnya dia dijebloskan ke penjara Kang Jaya ditempatkan di sel tahanan yang masih ada di kawasan Banten namun sialnya penjara itu ternyata banyak dihuni oleh para anggota grup OYAG yang berhasil ditangkap polisi jumlah mereka 100 lebih anggota grup OYAG yang ada di lapas itu mengincar Kang Jaya mereka ingin menghabisi nyawa Kang Jaya keributan besar pun terjadi kembali di dalam lapas mereka menyerang Kang Jaya dengan senjata gagang sikat gigi yang sudah dilancipkan ujungnya untung saja dengan ilmu silat yang dimiliki Kang Jaya ia berhasil menghindar dari serangan itu Kang Jaya hanya terluka sedikit saja di bagian punggung dia baku hantam di area kamar mandi dengan puluhan anggota grup OYAG alarm penjara berbunyi dengan sangat nyaring tiga peloton penjaga lapas berhamburan ke area kamar mandi mereka memakai rompi dan helm pengaman peluru karet ditembakkan pada kerumunan itu membuat anggota grup OYAG terkapar kesakitan mereka tak berkutik dan kerusuhan berhasil diredamkan semenjak kejadian itu pihak lapas memutuskan untuk menindahkan Kang Jaya dari lapas tersebut Kang Jaya harus pindah ke lapas yang ada di kawasan Jakarta disana memang tidak ada napi grup OYAG tapi malah lebih buruk lapas yang ditempati Kang Jaya sekarang adalah sarangnya gangster tentu Kang Jaya akan semakin menerita di lapas itu di minggu pertama Kang Jaya harus menjalani masa orientasi lapas dia dikurung selama kurang lebih dua minggu di ruangan khusus narapidana yang baru masuk ke dalam lapas setelah dua minggu barulah Kang Jaya dimasukkan ke dalam sel tahanan reguler yang diisi oleh narapidana yang amat berbahaya saat Kang Jaya masuk ke dalam sel tahanan ia melihat Eddie Petruk terkapar di atas kasur leher dan tangan Eddie Petruk diperban semua orang di lapas itu tahu kalau Eddie Petruk sudah kalah berduel dengan Alex awalnya Eddie Petruk mengajak Alex dan Sanusi Klewang untuk bergabung ke dalam geng tengkorak tapi mereka berdua menolak hal itu membuat Eddie Petruk marah dan langsung menghajar mereka berdua awalnya Alex dan Sanusi Klewang diam saja mereka hanya menahan tinju Eddie Petruk yang membabi buta namun Eddie malah tambah marah dia merasa dilecehkan ayo kita duel saja kalau berani ucap Eddie Petruk percuma kau punya banyak anak buah kami pasti dikeroyok aku janji tidak akan menyuruh anak buahku untuk mengeroyok kalian kata Eddie Petruk duel satu lawan satu pun terjadi Sanusi Klewang menyuruh Alex untuk melawan Eddie Petruk tentu Alex lebih jago dalam hal duel dia dapat dengan mudah memenangkan pertarungan itu Eddie Petruk mengalami luka yang sangat serius sementara Alex dan Sanusi Klewang ditahan dalam ruang isolasi begitulah bagaimana awal mula Eddie Petruk babak belur baik kembali ke cerita Kang Jaya saat Kang Jaya masuk ke dalam sel geng Tengkorak semua orang yang ada di dalam sel itu menoleh pada Kang Jaya periksa dia ucap Eddie Petruk pada anak buahnya mereka pun segera memeriksa seluruh tubuh Kang Jaya untung saja Kang Jaya tidak melawan dia merentangkan kedua tangannya Kang Jaya tidak mau berbuat keributan lagi kemudian Kang Jaya ditawari untuk bergabung dengan geng Tengkorak akhirnya Kang Jaya bergabung dengan geng Tengkorak beberapa minggu kemudian Alex dan Sanusi bebas dari sel isolasi tapi mereka berdua masih jadi incaran geng Tengkorak dan geng Kobra Eddie Petruk pun menyuruh anggota geng baru yang tak lain adalah Kang Jaya untuk menghabisi nyawa Alex dan Sanusi tapi Kang Jaya menolak perintah itu dia tidak mau berbuat keributan di dalam sel penolakan tersebut membuat Eddie Petruk marah besar dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kang Jaya Alex dan Sanusi yang sedang duduk santai pun ikut dipukuli oleh komplotan gengster Kang Jaya bukanlah orang sembarangan dia mampu menumbangkan puluhan anggota geng walaupun punggung dan bahunya terluka kena tusukan namun dia masih tetap berdiri kokoh menghajar para gengster itu dan lagi-lagi petugas lapas berdatangan mereka menembakkan peluru karet membuat para narapidana itu kesakitan perkelahian pun merendah seperti biasa para provokator ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sel isolasi Alex, Sanusi Klewang dan Kang Jaya dimasukkan ke dalam satu sel yang sama ruang isolasi itu sangat pengap dan sempit hanya muat tiga orang saja di dalam sel tersebut Kang Jaya melihat ada celah untuk melarikan diri celah itu merupakan lubang ventilasi udara yang ditutup menggunakan kerangkeng besi Kang Jaya sangat teliti dia melihat baut kerangkeng itu sudah berkarat perlahan Kang Jaya memutar baut tersebut menggunakan jarinya namun sayang bautnya masih sangat keras Alex dan Sanusi menyadari maksud Kang Jaya mereka pun membantu lelaki itu untuk memereteli baut dengan susah payah akhirnya baut itu berhasil diputar jangan sekarang tunggu tengah malam saja kata Kang Jaya mereka memutar kembali baut kerangkeng itu singkat cerita malam pun tiba penjagaan di lapas itu mulai kendor ini saatnya untuk beraksi Alex, Sanusi dan Kang Jaya berhasil membongkar ventilasi udara mereka pun keluar dari gedung itu namun mereka terjebak di halaman belakang penjara karena ada tembok pagar yang menjulang tinggi di atas pagar itu juga ada beling dan kawat tajam mereka pun bersembunyi di sela-sela tembok gedung kau lihat dinding pagar itu kata Kang Jaya pada Sanusi dan Alex mereka berdua mengangguk kita bisa memanjatnya kau perhatikan permukaan dinding yang sudah usang ada banyak bata yang menonjol kita gunakan bata itu sebagai pijakan kata Kang Jaya Alex dan Sanusi kelewang mengangguk soal beling dan kawat tajam kalian terobos saja lah terluka sedikit gak apa-apa kata Kang Jaya segera mereka memanjat dinding penjara itu untungnya belum ada penjaga yang memergoki mereka Alex pun sampai duluan di puncak dengan susah payah ia melewati kawat besi kaki dan tangan Alex terluka dia bingung apa yang harus ia lakukan dan tanpa ragu Alex melompat lalu masuk ke dalam semak-semak dia mengalami luka ringan Alex sembunyi di dalam semak-semak itu sambil menunggu kedua kawannya namun sayang Sanusi dan Kang Jaya tidak berhasil menyusul Alex petugas lapas keburu memergoki aksi mereka alarm bahaya pun berbunyi dengan sigap petugas lapas membawa sniper menembak mereka dari kejauhan Sanusi kelewang dan Kang Jaya pun tewas di tempat sementara Alex sudah kabur ia panik saat mendengar alarm penjara berbunyi dengan sangat nyaring untung saja tak ada satupun yang memergoki Alex karena semua petugas terfokus pada Kang Jaya dan Sanusi kelewang Alex pun masuk ke dalam daftar pencarian orang ia menjadi buronan selama berbulan-bulan polisi belum sanggup untuk melacak keberadaan Alex selesai terima kasih sudah menyimak cerita mbah tunggu cerita-cerita lainnya ya tetap sehat dan salam selamat menikmati